untuk mengurangi jumlah sampah plastik di laut sebaiknya kita membawa botol minum menggunakan tumblr yuk ikuti perjalanan kami menuju kawasan konservasi Taman Nasional Komodo selamat datang di setiap kos bapak ibu silahkan menggunakan bagiannya silahkan life jacket ini sangat penting digunakan saat berwisata di kawasan Taman Nasional Komodo dan sebaiknya tidak membuang sampah ke laut karena di kapal sudah disiapkan tempat sampahnya sesampainya kita di pulau padar kita langsung menuju tempat tiketing selanjutnya kita melakukan transaksi pembelian tiket trekking masuk kawasan Taman Nasional Komodo yang di lokasi tersebut sudah ada petugas pemungut PNBP sebelum kita melakukan aktivitas trekking di pulau padar kita akan di briefing singkat oleh petugas pemandu yang ada di lokasi tersebut selamat pagi semuanya selamat datang di Taman Nasional Komodo jadi istilah itu di pulau padar jadi sekarang bapak ibu sudah berada di pulau padar nah untuk mengawali haisinya nanti bapak ibu akan mengawali haisinya pertama dari front office terus dilanjutkan menaiki anak tangga jadi jumlah anak tangga ini kurang lebih ada 815 anak tangga sepanjang perjalanan trekking kita di pulau padar kita wajib mengutamakan keselamatan kita sendiri karena area yang kita lalui terdapat area tebing yang rawan longsor di sisi lain para petugas pemandu juga sudah disiapkan di titik-titik pos tertentu untuk bisa mengarahkan para wisatawan yang sedang melakukan aktivitas trekking sewaktu-waktu juga petugas pemandu bisa dibutuhkan bila terjadi hal-hal emergensi kepada wisatawan yang kelelahan saat melakukan trekking di pulau padar selamat menikmati 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 setibanya di pulau komodo site loh liang kita wajib melapor ke petugas pemungut yang ada di lokasi tersebut setelah itu kita melakukan aktivitas trekking ke arah hutan yang didampingi sama petugas pemandu yang sudah disiapkan di site loh liang tersebut demikianlah perjalanan wisata kami kali ini semoga bermanfaat bagi wisatawan yang ingin berkunjung ke kawasan Taman Nasional Komodo ada pun pesan dan kesan kami selama perjalanan berwisata kali ini jadilah wisatawan yang bertanggung jawab untuk kelestarian kawasan konservasi Taman Nasional Komodo jangan pernah bosan berkunjung untuk berwisata di kawasan konservasi Taman Nasional Komodo bye bye selamat menikmati